Halo selamat pagi sahabat pecinta tanaman hultikultura sedikit memberikan informasi bagaimana kita benar-benar bisa memanfaatkan tanaman pekarangan khususnya tanaman cabai ini agar tetap optimal menghasilkan buah tanpa harus ke pasar dan setiap hari dia menghasilkan bunga serta terlihat sangat sehat teman-teman bisa melihatnya sendiri dimana tanaman cabai ini sudah menghasilkan bunga-bunga baru yang tentunya sehat juga teman-teman tentunya sehat karena pada dasarnya hasil dari bagaimana dia menghasilkan bunga baru ini adalah rutinnya kita dalam proses pemangkasan teman-teman langkah-langkah yang saya lakukan adalah teman-teman di sini saya melakukan pemangkasan begitu pun seperti ini juga teman-teman saya melakukan pemangkasan yang paling tepat adalah kita melakukan pemangkasan seperti ini jam 9 atau jam 10 teman-teman bekas dari pemangkasan ini bisa langsung mengering pengoptimalan dari nutrisi yang lahir dari bawah akar ini dia bisa membentuk tunas-tunas baru karena kita sudah memangkasnya teman-teman saya memberikan nutrisi berupa rendaman air beras yang selalu saya berikan kepada tanaman ini dan teman-teman yakin bahwa ini akan kembali optimal perlu dipangkas karena disini sudah muncul tunas baru teman-teman dipangkas saja karena sudah muncul tunas baru nanti dia akan bertumbuh yang ini salah yang ini salah teman-teman ini tidak tidak di rekomendasikan seharusnya seperti itu dan proses tunas pemetikannya itu jangan sampai berakibat pada patahnya ranting atau tunas-tunas baru teman-teman tetap hati-hati pastikan dari keseluruhan pangkal dari cabai ini harus benar-benar bersih teman-teman sehingga bisa memberikan ruang terbaru untuk tunasnya bertumbuh kembali harus seperti ini teman-teman harus seperti ini ya harus seperti ini cara pemetikannya ketika teman-teman melakukan proses pemetikan yang hanya seperti ini contohnya seperti ini dan itu dilakukan pada sore hari atau malam hari porsi atau bentuk basahnya ini itu masih melekat dan bisa berakibat pada busuk busuknya buah cabai ini sisa dari petikan ini dan bisa menimbulkan bakteri baru yang berakibat pada layu atau busuk buah cabai yang lain juga teman-teman pastikan semuanya harus benar-benar bersih seperti ini teman-teman ini cara terbaik bagaimana kita merawat agar kita bisa menikmati tanaman cabai yang ada di lingkungan kita itu tahap-tahapnya teman-teman rutin disiram tidak perlu menggunakan pecesida atau apa gunakan saja rendaman air beras rendaman air gula gunakan saja air rajin dipangkas tetap kontrol tentunya tanaman cabai kita bisa kembali sehat normal dan kita tentunya bisa menikmati apa yang sudah kita tekuni yang sudah kita rawat ini hal sederhana ada hal yang sederhana saja teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton tetap sehat semoga semua usahanya dipermudah oke kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati